Kenapa CKT40 ini sampai sebegitu hebohnya dan it's real gitu Bahwa mereka punya fans sefanatik dan sesolid itu Disupport dengan nonton di theater, beli merchandisenya, meet and greet dan segala macem Menurut itu kenapa ada fenomena ini? Padahal udah belum terganti personil banyak Generasi 1, 2, 3, 4 Ini kagu baru selalu rame, selalu banyak yang nonton Mau ada personil baru, eh member baru, gen 3, gen 4 Masih banyak yang nungguin, why? Alright guys, welcome back to Bukan Podcast Hari ini seneng banget, akhirnya aku menemukan jadwal sosok yang satu ini Setelah sekian lama minta jadwal beliau Yang katanya beliau, oke nanti aku kabarin ya Minggu depan aku tungguin, gak ada jawaban Minggu depannya lagi aku lihat dia sibuk, ngonten disini, ngonten disana ya Bentar ngonten sama artis Korea Bentar ngonten sama JKT48 Bentar juga dia ngomongin bisnis Jadi sebenarnya aku tuh agak bingung ya Beliau ini sebenarnya content creator apa entrepreneur apa sih gitu kan ya Apa semuanya memang diembat gitu Jadi langsung aja kita ngobrol, kita kulik lagi lebih dalam Bersama dengan Kodani Oh Instagram ngomongnya aja udah pake bahasa Korea ya Ada nama koreanya gak? Oh gak ada Oh gak ada ya? Kim Jong It's berubah jadi kurus nih gimana ceritanya ya Nice to meet ya Daniel disini Nah ketemu Korea Oke panggap si Mida Panggap si Mida Apa kabar? Khabar baik Khabar baik Yes I'm so happy Thank you udah meluangkan waktunya ya Pasti dong Pasti ya Itu pun karena gue ngedm lagi kan Makanya lu mau dateng kan Oh iya Jadi fun fact Aku tuh sering banget kayak Di satu event ya sama dirimu ya Entah kenapa kayak kita tuh selalu jodoh di beberapa event bener gak sih? Nisha mirip berarti Oh berarti Nisha mirip Pertama di Tokomsel Awards Tokomsel Iya kan? Waktu itu ada siapa? Ada Zion Zodiac Zion Zodiac Nah ini bentar lagi kan Tokomsel Awards lagi nih Cuma gak tau ini masih kayak belum dispil Tapi kayaknya sih bakal ada Korean artis Amin ya Amin ya Tokomsel Awards setahun lalu Terus ketemu lagi di Prescon launching paket kuota JKT48 Bener kan? Ya kan? Anda MC-nya? Aku MC-nya Kaget loh Aku udah aneh Sebelumnya di ML nih Korea juga gue MC Nisha sama Tapi lu lebih Korea sih daripada gue sih Gue masih agak gelap nih kulitnya Kalau dia putih banget daripada gue Terus abis itu di Tokomsel Kuota Tokomsel Kuota S JKT48 And then Ada beberapa acara dirimu disana Cuma kita gak ketemu Lu gak mampir kebut gue Kemana anda? Tapi memang sesuka itu sama JKT? Suka lagunya Oh suka lagunya Tapi bukan Wota Tapi bukan Wota Bukan Sebutannya apa dong? Casual listener Tapi anda hafal semua member JKT kan? Iya Kenal-kenal aja Kenal-kenal Oh bahkan kenal in person ya? Kenal aja Oke sebelum kita lanjut ke situ ya Karena kayaknya bakal seru nih ya Ngomongin tentang itu Cuma pengen tau dulu Pertama kali aku kenal dirimu itu Brandingnya adalah Seorang content creator Yang relate dengan K-pop Korean entertainment industry Gitu kan Why you love K-pop so much? Jadi waktu itu tuh ada peralihan Antara pop culture Jepang Terus ke K-pop Yang lucunya adalah Dulu ada anime namanya One Piece Itu kan Jepang? Iya Jepang Pengisi lagu soundtracknya Ada grup namanya Toho Shinki Terus kita kan sebagai penonton anime Jadi kepoin dong Wah Toho Shinki Bagus nih ternyata penyanyinya gitu kan Terus jadi demen sama Toho Shinki Ternyata boy band Korea Oh keceplung ya Kejebak nih Bahkan lagu-lagu pertama DBSK Yang gue demen Itu lagu-lagu Jepangnya dia Dan gue gak tau dia orang Korea Oh orang Korea tapi nyanyi lagu Jepang Betul Oke Grup DBSK DBSK Sampai sekarang masih eksis TVXQ Pernah denger Pernah denger TVXQ Iya jadi taunya dari situ Oh ini Korea Dari situ TVXQ Jadi mulai kepoin K-pop kan Oke Habis itu ada yang namanya Girls Generation Itu gue tau dong Si Nyongside Itu girl group pertama yang gue demen Gue juga demen banget sih Kalau ada yang gak demen sama SNSD gila sih Oh iya Ya itu waktu itu kan Jadi kayak ini Cici-cici ini Eh busat gitu kan Eh busat gitu Cici dari mana ini Iya 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 Itu abis itu Ayu abis itu yaudah gak cepat Udah gak cepat Awalnya ketemu K-pop Sebenarnya makanya bukan dari Korea Tapi dari culture Jepang Dari culture Jepang Dari anime Dari anime Dari anime ya Oke Jaman-jaman itu ya Jadi ketika itu orang-orang masih pop culture Jepang Mungkin gue jadi udah mulai suka Korea dari situ Oke Jamannya Shinnyongside TVXQ 2PM 2PM Tau berapa lagunya Tau berapa lagunya ya Oke Nah berlanjut tuh sampai sekarang kan Demen banget sama Korea Karena udah kecemplung Dan gue liat nih ya Lo sering banget ketemu Artis top-top Korea gitu kan Terus fotonya deket banget tuh Gimana ceritanya Karena kan kalau Yang sematawan gue gitu ya Walaupun lo meet and greet aja Mereka kan pasti dijaga dengan ketat gitu loh Tapi how you can make a content Maksud gue kayak Foto lo tuh Bukannya foto yang ngeblur ya Foto lo tuh kayak Foto yang bener-bener jernih Jelas Foto berdua lah ya Foto berdua Jadi tuh deket banget How can you do that? How can they allow you to do that? Gitu loh Ya karena ada kerjasama Biasanya Biasanya ada kerjasama Jadi ada job base-nya Jadi memang Kita ada Oke kontraknya seperti ini ya Eh gila sih Berarti lo udah sampai di Content Creator Di titik itu ya Di posisi itu ya Kebetulan ya mungkin Timingnya Wow Lo udah penuh foto Sama siapa aja? PPM Takeyon Takeyon I saw it Kim Sejong Yang Business Proposal Kim Sejong Shin Hari Main lead-nya Oh Shin Hari Yang 998 ya Reply Enggak Beda ya Eh Iya dia ada deh Ada ya Oh ada 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 Oke terus Abis itu sama Solina Itu gue tau Itu cantik banget Asli itu cantik banget Oh yang pas Marhen J ya Marhen J Oke Abis itu Banyak tau Yang gue lupa ya Yang gue pin Tiga di atas ya itu Itu ya Yang lainnya gue lupa Itu gak semuanya bisa dapet Kesempatan kayak lu loh Kebetulan Syukurnya Apa mungkin dia liat lu Itu kali ya Oh ini orang Korea juga Kali Bukan 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 Kita ada kerjasama Kan kebetulan Agak-agak Kriya mau kondo Kondo koneksi Kondo koneksi dong Kondo koneksi Tapi diantara Begitu banyak orang Bisa dia yang dipilih Kan menurut gue Kerja-kerja Oh iya Kerja ya Ada urusan kerjaan Berarti jiwa bisnisnya jalan Menurut aku ya Jadi selain content creator Sebenernya ada strategi bisnis Di otak dia Karena memang Backgroundnya juga Seorang entrepreneur Ya Shay Kayaknya udah gak ada yang tau Gak ada yang tau lagi Serius Tapi masih berjalan gak Masih Masih Kan justru kan Gue gara-gara suka K-pop Kan jadi Waktu itu kan Iseng bikin kafe kan Oke Yang namanya Kopi Cuseo Actually dulu Gue bukan content creator Betul Yes that's why Murni bikin Kopi Cuseo Owner ya Bisnismen sebenarnya Betul Kopi Cuseo naik Gue sering muncul mukanya disitu Lama-lama ikutan Gak sengaja Jadi lebih banyak pendapatan Dari Kopi Cuseo Atau content creator Jujur Jujur sama gue Content creator ya Naik turun Oh naik turun Ada saatnya Dari Kopi Cuseo lebih gede Ada saatnya Dari content lebih gede Subsidi lah ya Subsidi silang ya Ada momen ya Ya masih cukup lah Oh oke Cukup Buat main gue Eh bukannya gratis Cukup buat ke Korea Cukup buat ke Korea Ngomong-ngomong ke Korea Seru nih ngobrol kan Lu ke Korea Bener gak sih Gue sering banget Ngeliat beberapa temen gue Yang kayak ngefans banget Sama salah satu art Korea Lampai nungguin Di depan manajemen Office-nya gitu Lu ngelakuin itu juga gak? Enggak Sumpah Gue kira lu bakal nungguin Artisnya dateng gitu Kayak cuma liat dia Lewat aja Pakai masker Pakai topi Lu udah seneng gitu loh Enggak Enggak Kenapa? Ya enggak juga lah Enggak harus gitu juga ya Karena emang ke Korea Emang ketemu berapa Yang manajemen Emang ketemukan Oh kerjasama juga? Ada yang kita udah kerjasama Jadi emang kesana Monten Oh Baya hati endorsement juga Itu ke Korea Ya uang lu larinya kemana Gue tanya Jadi ada grup yang Lagi suaring kerjasama-sama kita Namanya Trenzy Itu Debutan dari Company Interpac mungkin Mungkin tau dia Distributor album Kita kenal Interpac Terus dia bikinin Boy group baru Namanya Trenzy Nah itu kerjasama-sama kita Jadi pas ke Korea Kita mau monten bareng Monten bareng Terus mungkin tau Yang temen gue Yang namanya Vanessa Universe Ticket Nah itu kan Waktu itu ada Survival show di Korea Namanya Survival Namanya Universe Ticket Universe Ticket Ada Vanessa ikutan disitu Jadi waktu itu ya Kita sempetin lah Buat meet up Buat main Ketemu sama Konfestan lain juga Jadinya Yang sudah jadi Sudah debut sekarang Wow Iya jadi Orang Korea tapi ya Bukan orang Indonesia Orang Filipin Orang Filipin Yang ikut acara itu Wow Amazing Ada apa-apa yang Nanti ya Nanti ya Nanti dilihat disini Apa disini Dimana pokoknya ada Space yang kosong ya Tolong dimasukin Jadi ke Managementan juga Jadi emang ya Semi-liburan Semi-kerja Tapi yang pasti Nggak nungguin Di depan Iya kan Kebetulan tidak Ada motivasi Masa tersebut Betulan gitu Iya 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 Paham paham Karena ada Kerjasama Iya Ada kerjasama yang Kita samperin Tapi main Kedepan hype sih Kedepan apa? Kedepan hype Hype itu? Hype label Hype label Hype label Menangani siapa? BTS Seventeen Terus lucu gitu Di depannya ada cafe Ada cafe Nggak tau punya orang Tapi ada cafe Waktu itu lagi ada Celebrating MC Jadi kayak seru gitu Lu nyaksiin dari luar Ceritanya rame banget ya Waktu itu sih Ngeliat ada mobil BMW BMW mahal ya Waktu itu cowok Pak nanya pake full cafe Pasti Pasti artis Tapi nggak tau siapa Masuk gedung Kan dari belakangan Pasti Tapi nggak tau siapa Gue pikir lu akan menunggu itu Makanya gue nanya kan Nggak nggak Dingin Lagi musim dingin Oh lagi musim dingin ya November itu lagi dingin I see I see Nggak ada cuannya Jadi dia nggak mau Oke Lu kan udah ketemu banyak Artis Korea nih ya Menurut lu so far Yang udah lu pernah temuin Yang paling humble siapa? Yang paling kasih lu Impresi yang kayak Wow She's or he's Very humble gitu Oh Kim Yongde Yang mana guys? Dia aktor Bukan penyanyi Dia aktor Kim Yongde Jadi Sebenarnya kan tidak salah ya Kalau misalnya Artis itu Meminta perlakuan lebih Betul Gue setuju Iya dong Betul Kerja capek-capek Itu minta privilege Yes Exactly Nah tapi Kim Yongde itu Menarik betul Itu promotor Temen gue Oke Jadi kita emang Banyak Taktokan dong Masuk ketemu Kim Yongde nya Juga pasti lebih lama Dibanding dengan fans yang lain Lebih lama nongkrong ya dong kita kan Oh lu nongkrong langsung nih Lu ngopi bareng ceritanya gitu ya Tapi kemarin itu Cil banget Oh Kayak Waktu itu aja Bahkan buat room service Buat di kamar Dia kan disawain di Kempinski Oh iya Dia cuman Bahkan dia pinta Minta massage gitu Reflexology Yang dia minta Nanya Boleh gak refleksology Sejuta Lima ratus apa Nanya Nanya Cumpan banget Di kamar gak pesen apapun Lihat ya udah banyak Makan nastat Pemberian fans Udah udah kenyang gitu Udah cukup ya Gak pesen service apapun Wine beer gak ada Wow Jadi kayak pas kita bayar Kayak Wow Segini doang Segini doang gitu Even lagi Mau apa gak 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 penasaran Kim Yong Kim Yongde Kim Yongde Kita cari tuh Itu maksudnya Ya Hebat lah Dia punya istilahnya tuh Gak ngartis banget ya Gak Padahal kalau ngartis pun Gak apa Padahal wajar aja Kalau dia minta Kan jauh-jauh dari Korea Bro Iya Oh ini Tau Main penthouse Main penthouse ya Gue nonton Jadi emang Ini cukup berkesan Oh ini mah Cakep Karena nongkrongnya gak lama Tapi kalau yang artis yang lain Kan susah ya Minah cuman dateng Ngobrol Popo Interaksinya pasti Lu satu kamar waktu itu dong Enggak Oh enggak Maksudnya nongkrong di kamar Enggak nongkrong di kamar Nongkrong di kampinski Di restoran Oh di restoran Oh kayak gini tuh dijaga Berapa bodyguard sih Tiga sih Dua Dua ya Asisten juga Iya kan Oh Terus yang terakhir baru-baru ini Wave to Earth sih Itu siapa lagi Penyanyi Band Band Bukan gue band Dia band Band Nah ini terakhir kan juga Waktu itu kan ada fotonya juga Kesemua dia terakhir Itu baru 2-3 bulan lalu I guess Band Jadi emang Chill banget Bahkan cuman ada manajernya satu Wow Cuman manajernya satu Udah 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 Menang sama promotor-promotor artist korea juga ya Kebetulan ya koneksinya banyak Tunggu ganteng sih Oh keren sih Syukur Kenapa lu gak berniat untuk misalnya jadi K-popnya gitu Maksudnya kayak lu kan nonten nih Kenapa lu gak mencoba untuk jadi salah satu istilah mungkin tingkah atau Usia maksimal tuh 18 tahun ya Oh gitu ya Serius Dimulai dari usia dini Dari iya dong Mau training tuh dari SD, SMP Pantes mereka tuh tidak tertawahkan ya Tapi kalau dari kecil gitu kan kita gak tau keinginan anak ini mau kemana gitu Makanya kan mereka training Kalau gak kuat ya Kalau gak cocok ya keluar kan Karena mereka mulai masih muda Anggaplah misalnya mereka mulai debut 18 tahun ya Terus kontrak misalnya 7 tahun Atau mulai 15 tahun Sampai makin muda loh 15 tahun nih Tapi tuh ada temen gue juga gitu kan yang 15 tahun Desain sama agency Korea Tapi gak boleh dispel namanya Tapi anda pasti tau Oh oke Menarik Di kontrak misalnya Terus kontraknya misalnya stada ya 7 tahun kerja Keluar tahun umur 22 Kalaupun amit-amit gak booming Tinggal kuliah Umur 22 Atau udah jadi keluar keluar influencer ya Iya juga sih Keluar keluar sudah pasti jadi influencer Jadi tidak ada ruginya Tapi temat SMA ya itu posisi ya Masih sambil homeschooling ya Homeschooling ya Iya juga sih Jadi gak ada ruginya Tapi kalau mulai debutnya ketuaan gitu kan Jadi malah jadi beban Karena kan waduh kelar-kelar udah umur berapa 29 gitu kan baru mau karir Simpun influencer ya Tepat lebih ketat Iya sih Sebenernya makin muda makin bagus JKT kan juga sama Kayak makin muda sebenernya kan makin bagus Setelah kontrak baru mau kuliah Kemarin juga yang baru graduation Shani Umurnya masih muda juga ya Si Shani Eh gak ya Si Shani 9 9 8 ya Oh aku 97 Berarti dia dibawah aku setahun Lu panggil dia Ci Si Shani Lu umur berapa sih Tidak boleh di spill ya guys Gak apa-apa yang penting Mukanya masih muda ya Everyone will believe Anak kuliahan Anak kuliahan ya Tapi banyak yang masih muda Kan kemarin kan Gara-gara Yaudah launching Paket kuota Yang JKT48 Kolaborasi dengan TKOMSEL Itu gue jadi semakin penasaran nih Akhirnya mengulik Kenapa JKT48 ini Sampai sebegitu hebohnya Gitu kan ya Dan It's real gitu Bahwa mereka punya fans Sefanatik Dan sesolid itu Demi mereka Demi Mereka ini Bisa tetap berjalan lah gitu ya Maksudnya nonton Support dengan nonton di teater Beli merchandise-nya Meet and greet Dan segala macem Gitu kan Menurut lu sih Menurut lu kenapa Ada fenomena ini Padahal Menurut gue tuh kayak JKT48 kan Udah Gonta-ganti personil banyak Generasi 1, 2, 3, 4 Let's say Cherry Bell aja nih Contoh ya Generasi pertama Fix Itu booming banget Terkenal banget Fans-fansnya bahkan Akan mencari Generasi pertama Walaupun ada Generasi kedua Luwaji taunya Cuma generasi pertama Lagu-lagunya But it's But it's totally different When it comes to JKT48 Even lagu baru Selalu rame Selalu banyak yang nonton Mau ada personil baru Eh member baru Gen 3, gen 4 Masih banyak yang nungguin δ right Why? rit 200 300 300 people Ladau 200 Caballon 3 27 44 4